Intro Madurai Nati telah memiliki pelatih baru sebagai suksesor Fabio Lefundet. Arsitek asing tersebut akan bekerja untuk musim 2023-2024, namun hingga sekarang belum diumumkan. Presiden Madurai Nati Prof. Dr. Ahsanol Kossati menjelaskan, pihaknya memang sengaja belum mengumumkan. Bahkan dia mengatakan tidak sebatas pelatih, melainkan sudah melengkapi kebutuhan komposisi skuad untuk musim baru. Diuraikannya 70% skuad merupakan pemain lama, namun sisanya diisi wajah baru. Serta akan terdapat 7 pemain muda potensial yang mewarnai wajah komposisi skuad berjudul Klaskar Sabe Krabini. Mereka akan mengumumkan secara bertahap sejak 1 Mei 2023 atau pekan depan. Musim ini Madurai Nati diisi 30% pemain baru untuk berbagai posisi, termasuk 7 pemain muda potensial. Kami akan umumkan secara bertahap sejak 1 Mei 2023, kata Prof. Dr. Ahsanol Kossati, Presiden Madurai Nati. Sebelumnya, General Manager Madurai Nati Umar Awahdin baru menyampaikan dua staf pelatih bertahan, yakni Rahmat Basuki dan Farti Baldi. Adi Dasar Sabila, Syahid Mucitahidi, KTV Sport, melaporkan.